Intro Melalui revisi Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3 Badan Legislasi atau Balik DPR RI optimis pembahasan semua rancangan Undang-Undang di DPR akan lebih maksimal Wakil Ketua Balik DPR, Firman Sobagio mengatakan Dalam revisi Undang-Undang MD3 ada 4 hal penting yaitu penambahan jumlah pimpinan DPR RI yang akan diserahkan kepada Partai Pemenang Pemilu penambahan jumlah pimpinan MPR RI penambahan alat kelengkapan Dewan di MKD DPR RI serta memperluas kewenangan pembahasan rancangan Undang-Undang kepada Balik DPR RI Agar pembahasan Undang-Undang itu lebih maksimal maka badan legislasi yang sekarang tugasnya hanya mengharmonisasi karena anggotanya ada 75 orang itu sangat efektif untuk ditugaskan untuk menyusun Undang-Undang sehingga minimal kalau 75 orang itu kan bisa tiga panja sekaligus artinya bahwa kalau bisa mendapat penugasan itu kan bisa menambah prestasi atau meningkatkan kerja diwan peluatan raya Wakil Ketua Balik DPR RI, Firman Sobagio menambahkan revisi Undang-Undang MD III sangat perlu karena Balik mendapat kewenangan mengajukan rancangan Undang-Undang di mana selama ini hanya boleh dilakukan komisi-komisi di DPR Artinya bahwa badan legislasi ini diberikan kewenangan tambahan gak hanya sama seperti alat kelengkapan di mana kalau komisi, kan akutat komisi punya hak untuk mengajukan Undang-Undang badan legislasi juga punya hak untuk mengajukan Undang-Undang